Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada Oktober 2022 sedikit lebih rendah dibanding September 2022 secara tahunan berdasarkan survei terakhir. Melansir CNN Indonesia.com, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan bahwa survei terakhir yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan inflasi sedikit turun ke 5,8% secara tahunan pada Oktober 2022. Prediksi inflasi pada Oktober ini sedikit lebih rendah dibandingkan September 2022 sebesar 5,95% secara tahunan. Secara bulanan BI memproyeksikan inflasi sebesar 0,05% yang disumbang oleh kenaikan harga BBM sebesar 0,06% dan tarif angkutan dalam kota sebesar 0,04%. Untuk mengendalikan inflasi, BI juga menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP selain meningkatkan suku bunga acuan. BI meningkatkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,75% karena terdapat potensi kenaikan permintaan masyarakat. Dodi menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan sudah diukur dan bukan diterapkan untuk mengatasi inflasi yang seharusnya tidak diatasi dengan kenaikan suku bunga. Terima kasih.